Kekhawatiran tentang polusi dan perubahan iklim semakin meningkat di seluruh dunia. Hal ini membuat kendaraan listrik menjadi alternatif yang menarik daripada kendaraan bertenaga bahan bakar fosil. Ya, namun harga unit yang tinggi masih menjadi tantangan. Dari mobil, bis, hingga skuter, kendaraan listrik merambah seluruh dunia seiring berkembangnya kekhawatiran akan perubahan iklim. Transportasi menghasilkan sekitar 14 persen gas rumah kaca dunia. Konsumsi minyak global meningkat, sehingga polusi udara pun meningkat. Ini menambah daya tarik kendaraan listrik di kota-kota berpolusi tinggi. Biaya operasional lebih murah, karena pengisian daya dengan listrik biasanya lebih murah daripada bensin atau solar. Biaya perawatan mesin listrik juga lebih murah. Tetapi, harga kendaraan listrik masih lebih mahal dibandingkan kendaraan berpahan bakar konvensional. Subsidi pemerintah telah mendorong penjualan di sejumlah negara. Di Norwegia, di mana lebih dari sepertiga mobil yang terjual adalah listrik, keringanan pajak yang besar hanyalah salah satu manfaatnya. Tetapi, pemerintah menarik kembali beberapa kelonggaran. Insentif lain pun berakhir pada 2021. Biaya baterai merosot cepat, tetapi diperkirakan harga kendaraan listrik tidak akan bersaing dengan mobil konvensional sampai 2030. Para ahli mengatakan kendaraan listrik kemungkinan akan membutuhkan bantuan kebijakan dari pemerintah di seluruh dunia sampai mencemari udara tidak lagi menjadi pilihan yang lebih murah. Valdia Baraputri dan Liputan Tim VOE di Amerika